... Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjuk Desa Karanggeneng di Kabupaten Boyolali sebagai desa yang dijadikan percontohan pelaksanaan PPKM Mikro mewakili Provinsi Jawa Tengah. Hal ini didasari surat dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Terpilih. Kepala Desa Karanggeneng, Suparji, menjelaskan bahwa persiapan posko penanganan pandemi COVID-19 sudah mencapai 60 persen mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkatan RT. Pembentukan posko di Desa Karanggeneng ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kami beserta warga semuanya baik di tingkat RT, RW maupun KADUS ini sudah siap untuk melaksanakan PPKM Mikro. karena PPKM Mikro ini hanya untuk penyempurnaan penyempurnaan kaitan dengan pelaksanaan yang telah kita laksanakan sebelumnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Ratri S. Survivalina menjelaskan dipilihnya Desa Karanggeneng dikarenakan wilayah tersebut dinilai cukup baik dalam pengendalian pandemi COVID-19. Seperti peran serta masyarakat yang proaktif dengan membentuk tim di tingkat RT dan RW. Wilayah Karanggeneng ini cukup bagus untuk pengendalian COVID-nya karena peran serta masyarakatnya itu cukup besar. Kemudian juga sudah banyak tim-tim di Jombo Tonggo tingkat RT dan RW ini proaktif untuk membantu penanganan COVID-19 di Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haria di Jogja TV.